Ibu yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian di sana? Ibu harap kalian sehat dan bersuka cinta selalu Berjumpa kembali di ibadah hari ini Ibu harap kalian bersemangat dan liat di dalam menyedihkan sebuah lalu kekucian Nah sebelum kita mulai wadah kita tanggungi hari ini Kita bersaat lebih sejenak, saat kedua dimulai Amin Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kita akan bernyanyi lalu segala puji syukur Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ketak bersembahan Nah, anak-anak ibu Sekarang kita akan menyanyi waktu Tuhan Mari kita menyanyi dengan semangat Dan penuh sukacita Terima kasih telah menonton 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 Baik, untuk anak-anak SMP Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Kembali Dan 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 Berdoa Dan 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 Yang terkasih dalam nama Yesus Yesus Kristus Kalau kita Membaca judul Di atas Sudah terbenar dalam pikiran kita Bahwa pada saat itu Yesus sedang Sibuk melakukan Pelayanannya Mengajar Di kota Nah Lalu walaupun Pada saat itu Yesus sibuk Mengajar di kota-kota Apakah Tuhan Yesus Meninggalkan Doa Apakah Yesus lupa berdoa Apakah Tuhan Yesus Mengabaikan doa Pada bapaknya Tidak Kembali kita Membaca secara pelan-pelan Pagi-pagi Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi Ia pergi ke luar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa Di sana Adik-adik SMP Metodisum Melawan Dan yang mendengarkan Jalan itu Pada panggilan Mari Kita Ladani Yaitu Pagi-pagi benar Dia berdoa Sesudah dia bangun tidur Dia langsung berdoa Pagi-pagi benar Nah Terkadang kalah Teman-teman Di dalam Pihak kita Kita Lalai Berdoa Ya Enaknya pagi-pagi sih Main game Enaknya sih Pagi-pagi langsung Buka HP Enaknya pagi-pagi sih Ibaratnya Langsung ke WA Nah Enaknya pagi-pagi sih Membantu Orang tua Supaya timbul keringat Enaknya pagi-pagi sih Membersihkan Keliharan Kita Maksudnya Binyatakan kelihatan kita Enaknya pagi-pagi Kita Tetapi Hal demikian Bisa kita lakukan Semuanya bisa Ya Tidak ada yang melarang kita Main Input Tidak ada yang Melarang kita Beraktivitas Seperti Setiap kalanya Tidak ada yang Melarang kita Membantu Orang tua Dan Dan sebagainya Tetapi Ada Satu Yang harus kita ingat Itu Memulai Dengan Doa Sekali lagi Memulai Dengan Doa Adik-adik Yang terkasih Bila Mereka Yesus Kristus Kalau kita melihat Dari segi Hidupan Yesus Yesus itu adalah Anak Allah Yang Suci Yang Sempurna Tidak ada dosa Tetapi Kalau kita melihat Mengapa dia berdoa Kepada Allah Sedangkan dia Tidak berdosa Nah Sebagai seorang guru Yang baik Sebagai seorang murid Yang baik Seorang guru Mengasih contoh Keladan yang baik Kepada Murid Seorang guru Tetap terus Belajar Padahal Kalau dipikir Dia sudah Sarjana Dia Sudah melewati Masa-masa Sekolahnya Tetapi Mengapa dia Belajar Terus Kenapa Memang itu Tentu Tanjungnya Bahwa Sebelum Kita Mengacar Orang Sebelum Kita Menjadi Yang Terbaik Kita Harus Menjadi Contoh Menjadi Keladan Yang Baik Padahal Lain Nah Kalau Misalnya Kita Berduduk Di Dudukan Yang Tinggi Sebagai Soal Meraja Tidak Ber Santai Santai Maka Yang Lain Akan Berbicara Untuk Apa Kita Capek Sedangkan Pemingin Kita Ibaratnya Tidak Bisa Mengasih Contoh Yang Baik Demikian Beradik Adik Yang Masih Sekolah Sekolah Di SMP Khusus SMP Yayasan SMP Kristus Nah Tentu Kita Kalian Akan Ditutup Menjadi Seorang Yang Tarang Di Tentu Orang Yang Sekolah Di Luar Di Negeri Yang Bermacam Agama Mengapa Mereka Bisa Menjadi Yang Tentu Yang Tentu Tentu Yang Tentu 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 Sekolah Di Sekolah Yayasan Kristus Tentu Ini Mencari Tuntutan Untuk Kita Mencari Tuntutan Mengapa Karena Harus Menjadi Contoh Yang Baik Harus Sebenarnya Harus Menuasai Alkit Harus Melanjar Penguat Tuhan Harus Menghapal Menghapal Tuhan Kenapa Kita Ini Sekolah Yayasan Kristus Tentu Kita Harus Menjadi Yang Terbaik Dari Yang Baik Karena Kita Sekolah Di Hiasan Kristus Harus Memiliki Wawasan Lebih Tinggi Dari Sekolah Lain Nah Tadi Kita Sudah Dikunjungi Oleh Sekolah Lain Menawarkan Kita Untuk Perlombaan Alkitab Nyanyi Perlombaan Wajib Ada Satu Yang Digatakan Oleh Bapak Kita Dari Mengatakan Bapak Kita Sebagai Seorang Yang Sekolah Di Yayasan Kristian Harus Menampirkan Yang Terbaik Buktikan Yang Mengatakan Orang HKB Banyak Nah Mengatakan Kita Jadi Untuk Adik-adik Yang Sudah Dikasih Permulir Kemarin Nah Disitulah Waktunya Kita Mencari Jatih Ini Yang Terbaik Saya Dimana Saya Tandainya Dimana Saya Berbakat Dimana Jadi Kalau Untuk Membaca Alkitab Ini Menjahuskan Bacalah Alkitab Supaya Nanti Bisa Mendapatkan Juara Dan Bisa Membanggakan Sekolah Membanggakan Keluarga Dan Terlebihnya Membanggakan Dini Sendiri Tetapi Hal Yang harus Lakukan Berdoa Jadilah Contoh Yang Baik Inilah Seorang Buri Seorang Belanda Berdoa Yang Hendaknya Dilakukan Itu Bada Sebelum Kita Melakukan Aktivitas Jadi Pagi-pagi Berdoa Berikanlah Waktumu Sejana Untuk Tuhan Berdoa Serahkanlah Dirimu Tuhan Tuhan Terima kasih Engkau Periharaan Saya Semalam Saya Boleh tidur Dengan Pagi Saya Boleh Balang Duduk Dan Saya Habis Sekolah Dan Berapa Sekian Harus Menyerahkan Dini Tuhan Baru Memanggapkan Perjalan Yang Lain Jadi Berdoa Tidak Harus Ketika Kita Mau Meminta Itulah Ketika Manusia Ketika Minta Segala Apa Yang Dia Inikan Baru Dia Yang Berdoa Jadi Mulailah Sekarang Sesuatu Dini Ikutin Keladan Kristus Supaya Kita Jika Bisa Menjadi Keladan Bagi Orang Lain Kita Yakin Bisa Kita Mampu Doa Walaupun Satu Hari Ini Kita Mungkin Banyak Kerjaan Masalah Yang Datang Kita Yakin Ada Jalan Berdoa Karena Kita Tidak Berdoa Tidak Berdoa Dan Jelas Tuhan Tetap Perihara Tetap Menyai Berdoa Berdoa Dengan Keyakinan Kalau Tidak Yakin Dengan Doa Kita Ya Itu Juga Bermasalah Seperti Berman Tegak Iman Tanpa Perbuatan Ya Sia Sia Gak Gak Guna Kalau Kita Mengerjakan Tugas Kalau Tugas Itu Tidak Kita Kerjakan Dengan Miat Kita Kita Tidak Kerjakan Dengan Usaha Maka Hasilnya Tidak Baik Tetapi Kalau Kita Mengerjakan Tugas Kita Dengan Sepenuh Hati Dengan Tenaga Kita Pasti Hasil Dengan Demikian Juga Dengan Doa Kalau Kita Meyakin Doa Kita Kita Percaya Doa Kita Tergabung Maka Semua Baik Banyak Saja Oke Baik Buat Berman Tuhan Terbang Hari Ini Supaya Membarkati Kita Supaya Kedepannya Lagi Khususnya Buat Adik-adik SMP Kedepannya Lagi Berdoa Sungguh-sungguh Berdoa Sungguh-sungguh Tuhan Kedepan Saya Menjadi Apa Tuhan 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 Berdoa Berdoa Tuhan Terima kasih Kami Sudah Menemukan Firman Kembali Tuhan Berkati Kimpin Kami Kami Mengajukan Kerjaan Kami Memulai Doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Inilah doa Dan Memangkan Kami Pancarkan Berdoa Kita Berdoa Bapak Kami Yang Dibuduskan Datang Kerajaan Jadilah Genda Di Dibudu Seperti Dibudu Berkernak Kami Pada Hari Ini Makan Kami Senggup Dalam Pernah Kami Senggup Seperti Yang Dibudu Yang Besar Dan Dalam Kami Dalam Kumpul Paham Dibudu Paskan Kami Kerajaan Karena Kau Punya Kerajaan Kami Puasa Pengulia Sampai Selamat Amin Shalom Tuhan Yesus Mombor